Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada suatu hari saat Rasulullah SAW berada di masjid Seorang sahabat datang menghampirinya Ia mengeluh karena merasa sulit mengerjakan sholat dengan khusyuk Sering sekali ia masih teringat akan hal-hal lain Termasuk urusan rumah tangga, hutang piutang dan sebagainya Rasulullah SAW kemudian berkata Tidak ada orang yang dapat sempurna dan khusyuk sepenuhnya Dalam mengerjakan sholat dari awal hingga akhir Saya bisa ya Rasulullah Tiba-tiba Sayyidina Ali bin Abi Talib menyela dengan yakin Baiklah, jika memang benar dapat sempurna dengan khusyuk dari awal hingga akhir Akan kuberikan sorbanku yang terbaik sebagai hadiah untukmu Kata Rasulullah Kemudian Sayyidina Ali pun mengerjakan sholat sunnah dua rakaat Terlihat beliau mengerjakannya dengan penuh kekhusyukan Namun setelah selesai, Sayyidina Ali tampak murung Rasulullah SAW bertanya Apakah kamu bisa mengerjakan dengan khusyuk dan sempurna, wahai Ali? Dari rekan pertama sampai sejuk terakhir, saya masih bisa khusyuk ya Rasulullah Namun ketika hendak salam, saya teringat akan sorban sebagai hadiah yang engkau janjikan ya Rasul Kata Sayyidina Ali dengan wajahnya yang murung Rasulullah SAW mengatakan bahwa khusyuk itu memang tidak mudah Sebab khusyuk itu diukur oleh Allah sebatas kemampuan manusia Namun ketika pikiran sudah terbawa urusan lain ketika sholat, segera kembalikan lagi kepada sholat Jadi khusyuklah kita dalam sholat Allah SWT berfirman Dan dirikanlah sholat Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar Dan sesungguhnya mengingat Allah, artinya sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah lain Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan Al-Quran Surat Al-Angkabut Ayat 45 Para ulama sepakat, semua sahabat Rasulullah SAW adalah mustaqim, artinya lurus dan adil Itulah sebabnya mereka mendapatkan martabat dan kedudukan yang tinggi Ini dapat dibuktikan dalam hal kekhusyukan mereka saat sholat Hati mereka hanya tertuju kepada Allah SWT dan melalaikan masalah di seputarnya Dalam benak mereka yang ada hanyalah kebesaran dan keagungannya Mereka begitu merindukan surga yang telah dijanjikan Allah serta perasaan takut akan azabnya ketika sholat Konsentrasi mereka bertambah kuat tak kala membaca ayat-ayat Al-Quran dan seolah berdialog langsung dengan Allah Ada sebuah kisah Suatu ketika, Urwah bin Zubair sedang sakit pada betisnya Ada yang menganjurkan agar bahagian yang sakit itu dipotong, namun ia menolaknya Penyakit itu lalu menjalar ke bahagian atas tubuh Menurut sahabat nabi yang lain, jika penyakitnya telah sampai ke tulang lutut maka dapat menyebabkan kematian Dan Urwah hanya bisa pasrah dan menyerahkan segalanya kepada Allah SWT Ia sempat menolak ketika seorang tabib hendak mengobatinya Akhirnya, atas saran seseorang, kaki yang sakit itu dipotong oleh tabib ketika ia sedang mengerjakan sholat Dan pengutangan itu sama sekali tidak dirasakannya Dan subhanallah, lantaran khusyuk dan tenangnya Urwah menunaikan sholat Hatinya hanya terpusat pada Allah SWT tanpa ada sesuatu kekuatan yang mampu mengusiknya Pada kisah lain, sahabat Khubaib hendak dihukum mati oleh kafir Quraish Tadkala telah sampai ditanim dan hukuman mati segera dilaksanakan Khubaib meminta izin untuk melakukan sholat dua rakaan Permintaan itu dikabulkan Segera dilakukannya sholat dua rakaan dengan sangat khusyuk dan sempurna Usai sholat, ia katakan kepada orang-orang Quraish Kalau saja kalian tidak menyangka bahwa aku melamakan sholat karena rasa takut akan mati Pastilah aku akan panjangkan dan berbanyak lagi sholatku Dari dua peristiwa yang dirasakan oleh sahabat Rasul itu Kita dapat melihat betapa taat dan khusyuknya para sahabat Nabi melaksanakan sholat Sekalipun saat-saat yang paling kritis Ada satu kisah lagi tentang bagaimana para sahabat Rasulullah melaksanakan sholat dengan khusyuknya Suatu ketika, selepas kemenangan kaum muslimin atas kaum kafir di perang Rasulullah bersama pasukan kaum muslimin langsung bertelak ke Madinah Dalam perjalanan, pasukan muslimin terpaksa bermalam di sebuah tempat Lantas disuruhlah dua orang sahabat Rasulullah Yaitu Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishir Untuk berjaga-jaga di tempat yang disebut pintu ship Kedua sahabat yang kelelahan tersebut bersepakat untuk piket malam secara bergantian Melihat Ammar yang sangat kelelahan, Abbad memintarkannya untuk tidur lebih dahulu Saat berjaga, Abbad merasa lingkungannya sudah aman Maka, terlintaslah dalam pikirannya untuk mengisi waktu dengan sholat malam Bukankah ia bisa memperoleh pahala berlipat? Ketika tengah khusyuk dengan bacaan sholatnya Tanpa disadari Abbad, ada sepasang mata yang mengincarnya Sejurus kemudian, sebatang panah pun menancap di pangkal lengannya Herannya, panah itu diabaikannya begitu saja Ia terus melanjutkan sholatnya seakan tidak terjadi apa-apa Tak lama berselang, panah kedua dan ketiga pun berdesing menghujam tubuhnya Namun, Abbad tetap saja bersikap tenang seperti tak terjadi apa-apa Panah yang menancap di tubuhnya itu secara perlahan dicabutnya Lalu ia teruskan sholatnya Abbad yang hampir sekarat itu terus menyelesaikan sholatnya Setelah salam ke kanan dan ke kiri, barulah ia tarik rekannya Ammar yang tertidur Spontan saja, Ammar yang baru terbangun dari tidurnya Sangat kaget melihat rekannya yang sudah bersimbah darah Gantikan aku mengawal, karena aku telah kena Tutur Abbad dengan sisa tenaganya Si pemanah pengecut itu pun lari tunggang-lunggang Melihat banyak diantara kaum muslimin yang sudah terbangun Subhanallah, kenapa saya tidak dibungunkan ketika kamu dipanah yang pertama kali tadi? Tanya Ammar kepada Abbad Ketika aku salat tadi, aku membaca beberapa ayat Al-Quran yang amat mengharukan hatiku Hingga aku tak ingin untuk memutuskannya Demi Allah, kalau bukan karena takut mengabaikan tugas yang diperintahkan Rasulullah Aku akan biarkan orang itu membunuhku hingga aku selesaikan bacaanku Ujar Abbad Dan kisah ini terdapat dalam kitab Bidayah Wan Nihayah Karangan Imam Ibn Qasir Dan inilah beberapa kisah sahabat Rasulullah SAW yang begitu khusyuk ketika melaksanakan salat Apakah itu salat sunnah maupun salat wajib? Dam-dahan dengan kisah singkat ini, kita semua dapat meniru apa yang sahabat Rasulullah SAW lakukan Dam-dahan dengan kisah ini juga bertambah ilmu pengetahuan juga manfaat untuk kita semua Amin ya Rabbul Alamin Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh